Hai selamat datang di channel saya teman-teman Channel memasak namun lebih fokus dengan masakan menado Kali ini kita akan kembali ke jaman Hindia Belanda Kita akan masak masakannya menir-menir dan mufro-mufro Belanda Ini namanya semur Semur daging tepatnya teman-teman Semur ini lebih banyak dikenal dengan nama semur Namun bahasa aslinya semur Dan orang-orang menado jadul itu jarang menyebutnya semur ya teman-teman Oke teman-teman sebelum kita mulai dengan semur Bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan menado munggu subscribe channel ini Tidak sulit tinggal ketuk tanda subscribe Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya Dan juga teman-teman jika teman-teman merasa video ini membawa manfaat bagi teman-teman Boleh dong minta jempol manisnya Like Dan jika bagi teman-teman yang share video ini Munggu silahkan Jadi resep keluarga kami ya teman-teman Dulu sering saya publikasikan di medsos dengan saya memakai piring ini Ini ya teman-teman Kayak gini ya Ini piring kesayangan saya Bukan promo dan suka saya pakai Terlebih untuk posting semur atau babi kecap dan lain-lain gitu ya teman-teman Oke saya tidak ingin berbicara tentang piring Yang sekarang ingin masak semur Ini dia bahan-bahannya teman-teman Nomor satu ini kita pakai bahan utamanya ini kita pakai daging B2 pork Ini sudah saya lumuri dengan air perasan jeruk nipis dan garam Ini khas orang menaduk Entah tempat lain mungkin ya Tapi rata-rata orang menaduk kalau masak Yang tidak daging, tidak ikan Pokoknya semua dilumuri dengan air perasan jeruk dan garam Daging babi ini saya pakai 250 gram ya teman-teman Oh ya saya bicara sedikit soal bahan utama ya Bahan utama bisa daging Ini pun bisa teman-teman pakai daging B2, daging sapi, daging ayam Oke tidak ada masalah Dan juga plus kentang ya Kalau kita mau kentang sih opsional Kalau kita mau pakai kentang oke Tidak juga tidak apa-apa Namun kentang disini termasuk bahan utama ya teman-teman Jadi kalau bumbu ini untuk covering 250 gram bahan utama Sudah termasuk kentang Terserah komposisinya mau bagaimana Kentang mau pakai 100% juga tidak apa-apa Atau bagaimana komposisinya yang penting Ini mengacu pada 250 gram bahan utama Kita lanjut ke bawang putih dan bawang merah Ini sudah saya haluskan Halus kasar ya teman-teman Karena semuanya tergantung selera Ada yang suka halus banget tidak apa-apa Selera Ini saya suka agak kasar Karena saya suka kalau kegigit bawang yang masih ada Masih agak-agak utuh gitu ya teman-teman Nah ini yang masih gelondongan Belum saya haluskan Saya agak susah ya untuk define misalnya 3 bawang merah 2 bawang putih Karena ukurannya kan tidak standar gitu teman-teman Yang penting tinggal lihat disini saja gitu Kurang lebih ini Ini kalau kita bicara soal volume ya bawang putih bawang merah itu kurang lebih sekitar 10% volume dari volume ini ya Kalau teman-teman ingin kita takar berdasarkan volume gitu teman-teman Kemudian ini ada bubuk pala Harusnya kita pakai kepala gelondongan ya teman-teman Cuma Agak repot saya agak ngeri-ngeri sama parutan gitu ya teman-teman Sambil ada kamera terus tetap maru tangan gitu Ini saya pakai kepala halus aja Kemudian cengkeh Disini saya pakai 2, 4, 6, 7 butir gitu Kemudian lada Nanti ya kita lihat Nggak bisa ditakar pada awal sih ya Kemudian kecap Kecap itu pastikan kecap yang teman-teman pakai adalah kecap yang sesuai dengan selera Jika kecapnya tidak sesuai dengan selera Rasanya itu akan tidak seperti yang kita inginkan Mohon maaf ada tukang sayur lewat Umbo opsional Nomor 1 tomat Silahkan kalau mau pakai tomat Ini biasanya kalau dalam komposisi segini kita bisa pakai 1 tomat Cukup ya teman-teman Kemudian jahe Bikit aja 1 cm ruas jahe ya kira-kira Itu saja mari kita mulai masak Mulai teman-teman Tumis Sambil halus Sampai bau harum Kita masukin daging Itu ya Jangan masukin airnya ya teman-teman Pakai api kecil ya teman-teman Kita tutup dulu Keluarin minyak hewaninya Ini Ya teman-teman Kita masukin air Air berapa saja Tujuan masukin air ini adalah untuk mengempukan daging Dan apinya digedein Biar air dagingnya cepat empuk Air Pokoknya Agar semua permukaan daging itu tertutup dengan air Kita tutup lagi biar cepat Dia lagi mendidih-mendidih heboh Sudah bisa masukin garam ya teman-teman Jika ingin masukin penyedap juga silahkan Awalnya kita pakai satu Sendok teh bubuk pala dulu Tinggal tergantung bagaimana nanti Itu belum Enggak penuh Satu sendok teh penuh ya teman-teman Bubuk pala Masukin si cengke tadi Waduh wanginya sudah keluar Lada Sesuai selera Saya tidak penggemar lada Tapi kalau untuk semur Saya suka rasa ladanya Makanya saya pakai segini Teman-teman coba dulu dengan setengah Sendok ya Maaf teman-teman Kurang ternyata Palanya Dan kurang nendang Jadi saya mau pakai yang bubuk aja teman-teman ya Saya pecahin dulu Sudah saya ketok Isinya ini ya teman-teman Dengan terpaksa karena tidak nendang Saya harus Baru Habis segini Sedikit lagi Separuh ya teman-teman Cek empuknya Kita tutup lagi Biar cepat Bagi yang mau kasih tomat Bisa kasih sekarang Lada Jadi total saya pakai Satu setengah ya teman-teman Jadi palahnya tadi Saya pakai Satu sendok teh Palah bubuk Dan ditambah dengan Setengah Buat palah parut Mestikan semua rasa sudah oke Karena Kita akan Masuk ke Bumbu pamungkas Saya coba Satu dulu ya Teman-teman Sedikit lagi Selesai Saya mau angkat Di piring ini Sekedar mengingatkan Dulu saya mempublikasikannya Dengan menggunakan piring ini Teman-teman Sedar Bernostalgia Teman-teman Mestikan saya yang dulu-dulu ini Pakai piring ini Dan sekarang saya mau pindah wadah nih Biar lebih cantik Saya sudah ganti wadahnya ya teman-teman Ini Ini Dan ini Nah cantikan ini kan Sekarang ini mau disingkirkan saja Smur Belanda Yang diadaptasikan dengan menaduk Macam-macam ya teman-teman Cara memasak smur Tergantung selera Jadi seperti ini ya Biasanya Orang suka kasih tomat Kita gak kasih Strongnya di pala ya Pala dan cengkeh teman-teman Pala cengkeh strong Ini saya gak kasih jahe Walaupun banyak yang Pakai jahe Terserah selera Dan selanjutnya tinggal Terserah teman-teman juga Jangan lupa Ini kemasan bubu untuk 250 gram Bahan utamanya Semoga Bagaimana Terserah